Oke kita bahas apakah bisa bagus? Bisa Saratnya adalah seperti ini Ini adalah contoh yang sudah dilaksanakan Selamat datang kembali di channel Tihola.id Pada video kali ini kita akan membahas Mengenai dak Bondek yang diekspos Tidak menggunakan pelakon di bawahnya Oke kita bahas apakah bisa bagus? Bisa Saratnya adalah seperti ini Ini adalah contoh yang sudah dilaksanakan Kita bisa lihat ini Hal yang boleh diperhatikan dalam ekspos Yang pertama adalah bahwa strukturnya harus rapi Strukturnya karena tidak dibungkus ini harus rapi Kemudian instalasi yang ada di bawahnya Kabel-kabel harus ada konduit rapi Tidak boleh berantakan karena ini kita ekspos Sengaja kita ekspos dan harus Benar-benar diperhatikan kerabiannya Terutama pada waktu pemasangan Pilih tenaga yang ahli dalam Membuat ini ya Tidak semuanya bisa ahli gitu kan Kemudian yang kedua adalah Ini gunakan cet ya Cetnya yang baik Pengecatan yang benar gitu kan Karena ini termasuk baja Maka harus di cet menu lebih awal dulu Kemudian baru di cet Primer Cet bajanya Pemilihan warna juga harus Harus baik Kalau saya sih sukanya yang coklat-coklat Atau agak cerah ya Karena ini inspirasi dari kayu Mendekati kayu Sementara saya gunakan Mento kayu gitu kan Ini Oke Terus apa keunggulannya Keunggulannya kalau kita menggunakan ini Adalah jauh lebih murah ya Karena tidak ada Tidak ada plafon Tidak ada cet Artinya juga Sama-sama cet sih Tidak ada plafon Tidak ada tambahan Penambahan plafon lagi gitu ya Jadi langsung saja Jadi seharga harusnya lebih murah ya Dibanding harus ada plafon lagi Oke Terus itu saja Kalau diladiri estetiknya sih Ya estetik-estetik saja ya Apalagi konsepnya ini Warna coklat terhadap dindingnya itu sama Jadi kalau disini itu Juga ada bukaan-bukaan seperti ini Kita bisa lihat Ini konsepnya adalah Coklat kayu Hitam baja Putih dinding Sama Hijau daun gitu ya Green gitu Jadi konsep rumah ini seperti itu Jadi teman-teman kalau Apa Membuat rumah Kemudian mau diekspos saja Daktnya Yang pertama adalah tentu Dengan adanya ini Dengan adanya ekspos ini Kita agak lebih tinggi ya Beda kalau dipasang Hebel apa Pasang plafon itu Pasti akan lebih rendah lagi Keuntungannya itu ya Terus yang kedua Kalau ini Sebaiknya jangan di atap ya Kalau atap kan rawan bocor Ini di lantai satu sih Di lantai Ini lantai Lantainya lantai dua Atapnya gak pakai dak Tapi menggunakan Atap biasa Bisa lihat ini Ini dengan Expos seperti ini Cukup Hasilnya cukup Baik Kita bisa lihat Ini di kamar Bisa lihat Nah ini di kamar Hasilnya juga baik Oke Itu Oke Artinya apa Expos pun Baik Kalau kita Kerjakan dengan baik Gitu ya Oke Selamat Semoga video ini Bisa memberi inspirasi Anda Yang sedang ingin membangun Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Comment like share Subscribe channel ini Sub indo by broth3rmax